Satres Krim Polres Muaro Jambi bersama Polsek Sungai Gelam pada Senin pagi berhasil meringkus tersangka pembunuhan pria dalam karung yang dibuang di pinggir jalan desa Sungai Gelam. Inilah detik-detik saat tim buser Satres Krim Polres Muaro Jambi menangkap tersangka Ramdhani. Tersangka mengaku menghabisi korban dengan cara ditusuk di dalam rumah tersangka di Kota Jambi. Tersangka pun menunjukkan salah satu ruangan yang digunakannya untuk membunuh korban yang tidak lain adalah teman dekatnya sendiri. Setelah korban tak bernyawa, tersangka sempat menyimpan jasad korban Rian selama dua hari di dalam rumah tersangka lalu akhirnya dimasukkan ke dalam karung dan dibuang di pinggir jalan desa. Tersangka mengaku motif pembunuhan karena sakit hati kepada korban karena uang jual beli sepeda motor digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu. Pengambilan sidik jari terhadap korban, kita temukan identitas. Setelah kita menemukan identitas, tim buser Polres Muaro Jambi bersama dengan tim Polsek Sungai Gelam yang didampingi oleh Kapolsek dan Kanit Pidum Polres Muaro Jambi langsung melakukan penyelidikan ke keluarga. Untuk motifnya sendiri, jadi tersangka ini menjual motornya, kemudian digunakan untuk memakai sabu. Sisa uang digunakan untuk main slot. Dari pemakaian sabu tersebut, menimbulkan cekcok antara korban dan tersangka. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.